Baik, selamat pagi. Saya ucapkan selamat bergabung dalam webinar Forum Doktor Unisula kepada seluruh pemirsa atau seluruh peserta webinar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita akan bersama mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Forum Doktor Universitas Islam Sultan Agung dengan judul Melawan Badai Sitokin COVID-19. Dan acara akan segera kita mulai sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranawa SHMIP selaku keynote speaker pada webinar hari ini beserta segenap jajarannya. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Sultan Agung beserta Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Wakil Rektor 3, yang kami hormati para guru besar dan anggota Forum Doktor Universitas Islam Sultan Agung, yang kami hormati dan telah hari di sini pimpinan Bang Jateng Syariah, Punisula beserta staff, dan yang kami banggakan para narasumber webinar melawan badai sitokin COVID-19, Dr. Agung Putra, MSI Med, Profesor Dr. Amin Subandrio, PhD SP MK, Dr. Sugeng Ibrahim, M. Biomed AAM, serta segenap peserta webinar melawan badai sitokin COVID-19, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar melawan badai sitokin COVID-19 dengan tema peran secretum mesensimal stem cell hypoxia dalam menekan badai yang diselenggarakan oleh Forum Doktor Universitas Islam Sultan Agung sebagai bentuk concern para akademisi sekaligus peneliti dalam menghadapi serbuan badai COVID-19 yang kita alami saat ini. Hadirin, untayan kata syukur, kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan kemurahan hatinya maka acara webinar ini dapat terlaksana dan dengan keridoannya maka kita semua dipertemukan di sini. Salawat serta salam, senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita bagi Nabi Agung Muhammad SAW, suri tolah dan umat sepanjang zaman yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Dan Bapak Ibu mari kita awali rangkaian acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Ali Mustafa. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Bahkan rahmatnya kepada kita semua hari ini kita masih disematkan untuk bermuajah berkumpul dalam acara forum ilmiah yaitu forum Dr. Mishulan dalam rangka pelaksanaan agenda yang pertama yaitu webinar yang pertama yang akan mengulas untuk masalah stem cell. Salawat dan salam, mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Kita nantikan pertolongan Allah lihat belinya yaitu syafaat Rasul dan semoga kita bagian daripada baginda Rasul yang mendapatkan syafaatnya Allah. Amin. Bapak-Ibu yang kami hormati, forum Dr. Unisula atau FDU Unisula ini adalah merupakan tempat berkebrahnya para dokter, para profesor Unisula yang jumlahnya sudah di atas 100. Di forum Dr. ini kita bagi dalam 4 kompatemen yaitu kompatemen sain dan teknologi, kompatemen kesehatan dan biomedik, sosial humaniora dan yang keempat adalah kompatemen agama dan pendidikan. FDU adalah wadah daripada sumber daya insani Unisula di mana para dosen, para dokter, para profesor Unisula pergi perahban berguna serta memberikan sumbang sih pemikiran terhadap problematika dan isu-isu terkini dari masyarakat. Kegiatan yang awal, yang pertama ini dilakukan yaitu antara lain webinar, webinar ini mengangkat tentang stem cell. Kenapa? Seiring dengan isu yang sekarang ini kita lalui yaitu pandemi corona yang sudah berlangsung kira-kira 7 bulan. Berdampak cukup dahsyat di semua sektor. Nanti itu perlu upaya-upaya dan bagaimana vaksin atau anti-corona supaya corona atau pandemi corona COVID-19 ini bisa hengkang, bisa kita eliminir, kita hadapi dengan solusi-solusi jidung. FDU merupakan wadah daripada sumber daya insani Unisula di mana para dokter, profesor ini dapat sebagai sumber daya yang dapat mengeksplorasi, yaitu membangkan pemikiran analitis kristis dan solutif dalam rangka menjawab tren, isu problem yang ada di masyarakat sesuai dengan kepakaran. Yang kedua adalah FDU akan aktif mengadakan berbagai seminar kajian ilmiah FGD baik di tingkat nasional maupun internasional sesuai dengan kompetemen dan kompetensi para dokter. Kemudian FDU berperan aktif dalam publikasi ilmiah sesuai dengan kepakaran, sebagai narasumber dan pembanding sesuai dengan kepakaran baik yang dibutuhkan oleh insani Unisula. Bapak-Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami melaporkan bahwa jumlah pendaftar yang sudah terekot ya hampir seribu. Dan ini merupakan surprise untuk kami semua, pentingnya akan masalah untuk stem cell ini. Nah kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Benur di Jawa Tengah, Bapak Haji Genjar Konowo sebagai kino speak. Kami mohon narahan dan masukannya dan juga kepada para nusumber yang pertama dari Unisula, yaitu dokter-dokter Agung Putra MSI M-Biomed, beliau-nya adalah The Expert of Stem Cell. Beliau-nya adalah Kepala SCCR, Stem Cell and Concern Research. Beliau-nya juga sudah banyak tulisan-tulisan baik itu di internasional, di nasional yang berhubungan dengan stem cell. Nanti H-index beliau-nya untuk skobosnya silahkan ditanyakan sendiri. Yang kedua adalah Profesor Dr. Amin Suban Dua, PSJ SPMK. Beliau-nya juga ahli stem cell berasal dari Universitas Indonesia, yang sering kita dengar di media masa akhir-akhir ini. Yang ketiga adalah Dr. Sugeng Ibrahim M-Biomed, AAM. Aktif dalam stem cell juga. Dan terakhir adalah nanti akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Setia Trisnadi, beliau-nya adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kemenur dan para nusumber. Kami berharap acara ini dapat bermanfaat. Khususnya kita lakukan dalam rangka memperingati Satu Muharram, 1442 Hijrah, yang insya Allah besok akan kita masukin tanggal Satu Muharram. Yang kedua, memperingati juga HUTRI ke-75 ini. Indonesia Maju, Indonesia Sejahtera bersama UNISULA. Demikian, dan kami mohon Bapak Rektor yang dalam hal ini diwakili Bapak WK Rektor 1, berkenan untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara webinar stem cell ini. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Hadin yang telah menyampaikan laporan dan perkenalan tentang Forum Doktor Universitas Islam Sultan Agung. Baik, dan kami ucapkan selamat datang dan telah bergabung bersama kita dalam webinar ini. Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Prano SHMIP, dan narasumber kita Dr. Sugeng Ibrahim M. Biomed AAM. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak dalam webinar kita pada pagi hari ini. Dan rangkaian acara selanjutnya adalah sambutan rektor yang pada kesempatan ini disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UNISULA sekaligus membuka webinar melawan badai sitokin COVID-19 secara resmi. Kepada Bapak Dr. Haji Umar Ma'ruf SH, SPNN HUM, disilahkan. Wa'ala'ali Siddhina Muhammad. Bapak Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar yang sungguh kami hormati dan kami banggakan. Pimpinan Pimpinan UNISULA, ini mohon maaf Pak Rektor berbarengan acara pada jam sekarang ini ada ngaji bareng Gusbahak sehingga beliau mendampingi Gusbahak di ruang sebelah begitu. Kemudian kepada Ketua Forum Doktor UNISULA, sebenarnya ketuanya saya, beliau itu pengganti saya. Yang jelas Pak Hadin itu sebenarnya adalah Wakil Rektor 1, saya penggantinya. Jadi yang tepat itu Wakil Rektor 1-nya adalah Pak Hadin, saya penggantinya. Ketua Forum Doktornya itu saya, penggantinya adalah Pak Hadin. Yang sungguh saya hormati dengan gerak cepat bisa mengadakan acara webinar yang menurut saya spektakuler ini. Teman-teman, para dokter, para profesor, terutama para pembicara, Pak Doktor-Doktor Agung Putra, junior saya yang luar biasa, Pak Doktor Kedokteran, Pak Doktor Sugeng Ibrahim, terima kasih bersedia hadir di acara FDU UNISULA. Prof Doktor Amin Subandrio, juga terima kasih UNISULA kepada Panjenengan. Dan Pak Dikan Fakultas Kedokteran, Pak Doktor Setio Trisnadi, teman saya juga, yang nanti akan memendoteri acara ini. Pertama, jelas kita bersyukur pada Allah, diberi kenikmatan untuk bisa ketemu, walaupun dengan dunia maya ini, salawat dan salam pastilah seturah kepada jujungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Saudara sekalian, tentunya UNISULA sungguh berharap terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ikut berkontribusi untuk menanggulanginya. Dan Alhamdulillah, bentuk kontribusi itu adalah kehadiran dari staff kami secara nyata, Dr. Agung Putra yang telah punya patent begitu, terkait dengan stem cell, dan nanti juga akan diinformasikan bagaimana penemuan beliau terkait dengan melawan badai stokin COVID-19 ini, nanti kita dengarkan bagaimana. Yang jelas tentunya, sesiapapun semua wajib untuk ikut serta menanggulangi COVID-19 ini, dengan segala ikhtiar. Karena banyak jalan ke rumah, dan tentunya juga banyak jalan untuk bagaimana kita itu bisa menanggulangi COVID-19 ini. Sehingga tentunya kita berharap betul webinar ini menghasilkan sesuatu yang katakanlah aplikatif terkait dengan itu. Saya sendiri, Mas Ganjar, sama-sama sebagai alumni UGM, kalau jenengan S1-nya Fakultas Hukum UGM, saya S2 Fakultas Hukum UGM, saya dibimbing oleh Prof. Emi Pangarubuan Siman Juntak, terkait tesis saya atas kekayaan intelektual, nah terkait dengan ini tentunya juga samalah. Artinya apapun, penemuan inovasi apapun harus dihormati oleh pihak lain, maka dalam kerangka itu tapi tetap ada fungsi sosial, maka fungsi sosial ini yang penting, hak privat dari penemunya tetap dijaga dalam kerangka menjaga hak atas kekayaan intelektual, kemudian penyebaran daripada hasil patent dan haki ini juga harus bermaslahat kepada masyarakat. Saya berharap betul kepada Pak Dr. Agung Putra harus bermurah hati terkait dengan ini, UNISULA sangat mendukung temuan-temuan Pak Jenengan, dan juga kami berharap banyak temuan lain di bidang apapun. Selanjutnya ada pesan Pak Mas Ganjar dari Pak Rektor begitu, insya Allah ini memang tadi sampaikan oleh Pak Ketua FDU, kita berbarengan dengan peringatan Satu Muharram dan juga Hari Kemerdekaan RI ke-75. Tradisi UNISULA yang baku dalam statuta itu ada yang namanya Rapat Terbuka Senat Peringatan Satu Muharram. Insya Allah mungkin tanggal 27 Agustus nanti kami mengharapkan juga Mas Ganjar untuk bisa ikut sebagai, katakanlah keynote speaker seperti ini, begitu. Insya Allah nanti sebelumnya kami dari pimpinan UNISULA akan melakukan audiensi terkait dengan ini, jalinan kerjasama yang sudah berjalan baik ini, tetap kita lanjutkan antara UNISULA dengan Pemprov Jawa Tengah. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, sungguh kami berbangga hati penyelenggaraan webinar ini, dan dengan ucap bismillahirrahmanirrahim webinar Badesitokin COVID-19 saya nyatakan untuk dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor Satu, Bapak Dr. Haji Umar Ma'ruf SHS PNM HUM yang telah membuka acara ini dengan resmi, dan pemirsa para peserta webinar dimanapun Anda berada, webinar ini diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat, baik dari sipil maupun militer, dan dari berbagai profesi, baik akademisi, praktisi, dan mahasiswa. Serta tentunya peserta webinar hari ini berasal dari berbagai wilayah rusantara, bahkan mancanegara, kita ada peserta satu dari universitas di Jepang ya Pak. Kemudian tema memang, tema yang disampaikan pada webinar, melawan badai sitokin COVID-19, dengan tema peran sekretum mesensimal stem cell dalam hipoksia, dalam menekan badai telah mengundang animo besar dari berbagai kalangan masyarakat. Sehingga Forum Doktor Universitas Islam Sultan Agung, dengan para peneliti dari Stem Cell and Cancer Research yang berada di Uni Sula, menyelenggarakan webinar untuk memaparkan lebih jauh, apa itu sekretum mesensimal stem cell hipoksia, sebagai solusi dalam menghadapi serbuan badai COVID-19 yang kita alami saat ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada segenap pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini, kepada Bang Jateng Syariah, yang memberikan support dengan memberikan voucher kepada 15 peserta webinar yang beruntung di akhir acara nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saya, Doktor-Doktor Agung Putra, Magister Science of Medicine, Desen Fakultas Kedokteran Uni Sula, dan juga menjadi Direktur SCCR, Stem Cell and Cancer Research, dan juga menjadi Ketua Perkumpulan Sel Punca Indonesia, atau disingkat persepsi. SCCR adalah suatu lembaga riset, yang memiliki visi menjadi ekselen, center ekselen di internasional, dengan berbasis pada sel punca, atau stem cell, dan cancer. Ini adalah salah satu alat yang kami miliki di SCCR, yaitu flow cytometry dengan sistem CBA, cytokine beat assay. Dengan alat ini, kita bisa menganalisis profil dari suatu molekuler, cytokine hingga 8 cytokine dalam waktu 4-5 jam. Dan alat ini sangat-sangat membantu sekali, karena alat yang ada, kita menganalisis hanya 24 jam. Dengan ini kita hanya 2-3 jam saja. Dengan alat CBA, dengan sisim CBA, cytokine beat assay, kita bisa menganalisis profil dari badai cytokine COVID-19, dalam waktu yang sangat singkat. 8 cytokine ini, kita lihat, kita bisa analisis dalam hitungan jam. Sehingga tentunya, pasien-pasien yang dalam kondisi sedia, dalam kondisi darurat, mungkin kita bisa berikan informasi segera tentang profil dari suatu cytokine-nya. Ini adalah alat RT-PCR, quantitative real-time PCR, alat yang sangat mampu untuk mendeteksi coronavirus. Namun dalam hal ini, kami akan menunjukkan hasil riset kami, yaitu melihat dari profil dari molekul ekspresi dari gen suatu sel. Kita bisa lihat ini, terjadi ekspresi gen yang sangat tinggi ketika kami berikan suatu perlakuan. Jadi secara genetik bisa kita lihat berapa ekspresinya. Mungkin, Iban, bisa dijalankan, Bang. Silahkan coba di-running. Kita akan lihat merunning-nya mesin RT-PCR tersebut. Ya? Ya. Ya, sebab ini. Nah, kemudian cukup tidak membutuhkan waktu lama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 mulai selamat menikmati selamat menikmati dari selamat menikmati 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 secara yang sudah kami buat di situ. Slide. Silahkan, Mbak. Ya, ini patent kami. Jadi Bapak-Ibu sekalian, dalam melakukan secretum ini, ini bukan proses yang instan. Kami lakukan 2 tahun, 3 tahun yang lalu. 2018 di situ tercatat bahwa kami telah mematenkan teknik hypoxik ini. Jadi 2 tahun yang lalu saat belum ada badai. Artinya, kalau 2 tahun kami patenkan, maka proses melakukan kajian hypoxik kami lakukan tahun-tahun berikutnya. Kalau kita lihat, perai hadiah Nobel sekarang berbasis pada hypoxik. Jadi bedanya, yang sejawat sahabat di luar mendapat hadiah Nobel, kami mendapatkan patent. Basicnya sama, yaitu menggunakan teknik hypoxik. Slide. Ya, untuk itu, sebelum kami masuk ke bagaimana dan mengapa hypoxik itu, kita lihat dulu. Mengapa ini menarik virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini? Apakah dia cimera? Ini pertanyaan yang sering sekali saya dengar atau ditanyakan. Saya tidak ingin terjebak dalam debatan ini, namun saya ingin sedikit mempaparkan, karena ini kaitan dengan kenapa virus ini unik. Kita lihat, struktur genetiknya ternyata 75 persen, 76 persen seperti virus-virus yang ada di dalam tubuh kita. Coronavirus, kayak flu, dan seterusnya. Namun, 80 persen virus ini memiliki struktur genetik seperti pada animal kelawar. Karenanya dua struktur yang berbeda ini mestinya menimbulkan pertanyaan, spekulasi. Ini coronavirus cimera? Apakah dia merupakan suatu monster? Suatu mahluk rekayasa? Munggu, silakan nanti di bloseri lebih lanjut. Dua struktur ini tidak lazim ada di dalam suatu klon, suatu turunan-turunan. Mestinya strukturnya lebih banyak mengikuti yang sebelah kiri atau mengikuti sebelah kanan. Slide. Nah, karena itu kita berpikir mesti ada sesuatu yang istimewa pada virus, coronavirus ini. Kalau kita lihat sebelah kiri, sebelah kiri itu adalah coronavirus yang merupakan kerabatnya. Adik kakak, sedara kandung, orang tua dari coronavirus. Kita lihat sisi kiri dan sisi kanan adalah kalau bisa ditayang, Kak. Saya bisa nunjuk lebih enak. Jadi, pointernya ya. Jadi sisi kiri ditunjukkan, mungkin Chandra yang. Nah, jadi sisi kiri itu adalah saudara kandungnya saudara coronavirus. Kalau kita lihat, ketika kita, saya, Bapak Ibu sekalian, terkena virus flu, maka tubuh saya merespon dengan melepaskan anti, melepaskan interferon. Nah, interferon, coba ditunjuk itu, yang warna biru-biru. Ya, diklik. Melepaskan interferon, kalau bisa kita lihat, itu benar-benar warna ungu itu, interferon gamma, itu cukup banyak. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, artinya kalau saya kena virus flu, interferon gamma adalah senjata untuk membunuh si virus, maka saya nggak usah khawatir. Insya Allah, dalam waktu sekian hari, akan sembuh sendiri, karena virus coronanya akan dibunuh oleh interferon tubuh saya sendiri. Tapi kita lihat coronavirus yang sisi kanan. Ternyata interferon yang dilepas begitu sedikit sekali. Apa artinya? Artinya ketika kita masuk kena coronavirus, dengan comorbid tertentu, maka virus akan melakukan overreplikasi, akan melakukan replikasi secara besar-besaran. Artinya apa? Kita berpeluang untuk masuk ke proses badai. Sisi kanan, ketika saya kena virus coronavirus, kita lihat, di situ ada semokin yang dilepas tidak spesifik. Semikun adalah molekul chemoattraction. Artinya, kalau saya kena batuk pilert, molekul-molekul yang dihadirkan ke tubuh saya, kalau dalam saluran napas saya, itu tidak begitu banyak, tidak spesifik. Lihat sisi kanan. Ketika kena coronavirus, akan dipanggil molekul-molekul spesifik. Semokin ini bisa memanggil tentara-tentara kita. Semokin kita misalnya dilepas CXCL9, maka liposide, limposide dari pasukan wilayah timur ditarik. Saya ilustrasikan yang sederhana adalah wilayah Monas. Ketika virus itu ada di Monas, maka pasukan itu ditarik dari wilayah Indonesia Timur menuju ke Monas. Demikian juga pasukan dari Indonesia Barat ditarik menuju Monas. Itulah semokin, itulah molekul attractant yang berhasil dilepas oleh tubuh kita sebagai bentuk respon terhadap virus SARS-CoV-2. Karena itu, ini unik. sangat unik. Pada orang tertentu akan terjadi proses ini. Slide. Nah, kita lihat sisi kiri. Sisi kiri, kalau bisa digerakkan pusernya, maka kita lihat jalur NFGB, Bapak-Ibu sekalian, apapun makhluk yang masuk ke tubuh kita, NFGB kita merespon dengan cara melepaskan cytokin-cytokin dalam hal ini interferon untuk menghancurkan, mengeliminasi si virus tersebut. namun pada kondisi SARS-CoV-2, Boborby tertentu, NFGB kita dilumpuhkan. Apa artinya? Jalur-jalur untuk pelepasan senjata dilumpuhkan, artinya virus akan mengalami oper replikasi. Coronavirus itu yang sudah hadir di Monas melakukan replikasi besar-besaran di sekitar Monas. Sisi kanan, coba kita lihat. Semungkinnya dilepas. Secara spesifik dilepas CXEL-9, artinya bisa saya ilustrasikan Kopassus. CXEL-19, Natural Killer, ini pasukan apa nih, mungkin BRIMOB ya, pasukan tempur. CXEL-8, itu pasukan-pasukan misalnya apa nih, RPKD dan seterusnya. Dengan kata lain, Bapak-Ibu sekalian, di Monas itu telah terjadi mobilisasi besar-besaran pasukan tempur dari wilayah Timur Indonesia dan dari wilayah Barat Indonesia. Lalu kita lihat garis merah tersebut. Kita lihat kemudian kondisi ini akan memicu munculnya suatu Mago-Freeze Activated Syndrome. Apa artinya? Artinya adalah sindruma kumpulan. Kumpulan pasukan tempur Activated yang teraktifasi yang siap untuk melakukan penyergapan pertempuran terhadap virus. Hanya masalahnya satu, Bapak-Ibu sekalian. Virus ini sifatnya single strand. Dia badannya setunggal, maka sunatullahnya dia harus melakukan replikasi ke dalam DNA. Masuklah dia ke dalam gedung-gedung pemerintahan. Karena disitulah letak DNA. Maka virus ini masuk ke dalam gedung pemerintahan. Masuk ke dalam General Sudirman, gedung-gedung perniagaan, dan seterusnya. Maka pasukan yang tempur yang begitu banyaknya, begitu masyarakatnya di Tugumonas, demi perintah Sion, maka dia akan menghancurkan virus yang berada di gedung pemerintahan. Dihancurkanlah pemerintahan tersebut. Dihancurkanlah gedung perniagaan tersebut. Itulah garis sebelah kanan. Itulah yang kita sebut Badai Saitukin. Kita ingat tsunami, kita ingat peristiwa di Aceh. Ketika si token sudah muncul, hancur. Gedung hancur, masjid robo, gereja lululantah, dan seterusnya. Inilah yang kita sebut massive pulmonary damage, hancuran dari pulau yang begitu masif. Hampir rata-rata paru kondisi pasien dalam kondisi paru-parunya rusak 70-80 persen. Kurang cukup. Virus ini kurang cukup untuk menghancurkan. Sisi kanan kita lihat, dia juga melepas tissue picture. Artinya faktor koagulasi digumpalkan, disumbat juga jalur-jalur kapilernya di jadi jalur-jalur pantura, jalur-jalur sumatra, trans-sumatra juga disumbat-sumbat oleh si virus tersebut. luar biasa. Subhanallah, ini virus yang memang bikin dunia kalang kabut. Sudah dihancurkan, disumbat semua jalurannya, apa ya di ujungnya? Hypoxic. Kita tidak bisa nafas. Pada kondisi demikian, apa yang dilakukan? Ventilator. Kita hidup dengan ventilator. Clear. Tidak ada satupun yang bisa melakukan hingga detik ini upaya-upaya untuk terhadap itu. Ya, kita melakukan ikhtiar-ikhtiar, namun dari sekian ikhtiar hampir berakhir dengan kematian. Slide. Nah, ini kita lihat sebelum kita masuk, akhir-akhir ini saya ingin, kenapa saya sampaikan, akhir-akhir ini yang tua jarang terkena yang meninggal. Namun banyak yang muda. Kalau saya sudah ungkap ini empat bulan yang lalu dengan teori epigenetik, mestinya ada riset yang kuat lagi melakukan mapping genome pada pasien-pasien tertentu. Karena biangkeroknya saya kira ada ketidak epigenetik, ada gangguan pada genetik pada sel imun DC tersebut. Sisi kanan, massive damage, kita lihat semua kapila rusak, jaringan-jaringan alpiolus rusak, dan seterusnya menimbulkan kerusakan yang begitu massive. Slide. Ya, baik. Kemudian muncul pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita melawat ibadai tersebut dalam kondisi di tsunami di monas tadi. Saya kira dalam menghadapi orang rembu, seorang superman pun akan tergilas, seorang kuat perkasa pun akan tergilas. Empat bulan, lima bulan yang lalu saya berpikir keras bagaimana untuk melawan badai atau melawan tsunami tersebut. Basic pikirnya adalah tsunami tersebut adalah gelombang yang pro-tunami atau pro-sitokain. Maka untuk meredakannya saya berpikir dilawan dengan anti-tunami, anti-gelombang. Karena saya berpikir bukan semselnya kurang baik, namun pada saat itu semsel pun akan digilas, semsel pun akan dihabisi, akan dihancurkan oleh si tsunami tersebut. Maka, slide, saya berpikir ini harus kita lawan dengan slide, dengan anti-badai. Bapak-Ibu sekalian, slide, silahkan. ini sel-sel kami yang kita lihat semsel yang begitu luar biasa, munculnya, lihat bentuknya, mungkin kita lihatkan videonya nanti slide. Ini silahkan kita bisa lihat, simak videonya. Ini bagaimana semsel tumbuh, ini explain, kita lihat dari satu sel seperti kita, dia tumbuh menjadi dua sel, tumbuh menjadi tiga sel, tumbuh menjadi empat sel, dan dia mencari temannya. Maka, yang baik akan menjadi teman baik, yang tidak baik akan terpisah menjadi kelompok yang tidak baik. Ini kita bisa lihat bagaimana semsel bekerja. Ini yang kami lakukan hari per hari di dalam lab. Sel begitu bergerak, membelah, terus-menerus, terus, ya, hingga kemudian muncul konkuren 80%. Ya, saya kira mungkin bisa dipercepat sedikit. Slide. Slide. Ya, ini dasar kami, jadi sekretum sudah banyak dilakukan di luar negeri, namun pada, bukan pada badai saya itu kain, proses untuk lung regeneration. Sisi kanan, ada jurnal itu untuk severe COVID-19, namun baru paradigma, baru harapan. Belum ada real research-nya. Slide. Ya, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita ingin melakukan research semsel, maka harus ada nilai validasi. Nilai kami setara international standard harus di atas 95, namun kita lihat sisi kiri, nilai kami 99,9%. Artinya, secara international standard semsel yang kami produksi di SCCR telah memenuhi syarat kaedah internasional. Slide. ini sel yang sudah komplain, kalau kita lihat, ini lat bergerak. Ini kalau sudah begini, kami lupakan pulang. Ini menyenangkan sekali, lihat sel yang seperti ini. Ini posisi-posisi sel yang komplain, yang siap untuk memproduksi secretum. Slide. Saya dilanjut. Ya, ini yang paling penting. Bapak-Ibu sekalian, kenapa kami memberanikan diri melakukan badai cytokine kita lawan dengan anti-badai, kita lihat sisi kiri, itu adalah cytokine intelekin 10, artinya anti-badai. Badai cytokine diwakili oleh molekul prositokine, yang diwakili oleh intelekin 6, TNF alpha, dan seterusnya. Maka, kita akan lawan dengan anti-badai. Itu kita lihat sisi kiri, yang warna biru, warna ungu, warna, dan seterusnya, itu molekul-molekul pro-badai. Jadi kalau rumusnya tsunami itu ada di sisi kanan dengan grafik yang begitu kecil, ketika kami berikan intelekin 10 yang lebih besar, maka rumus tsunami tidak akan terjadi. Itu hipotesis kami. Kami akan memberikan intelekin 10 itu ingin mengaktifkan proses sel-sel yang aktif, yang melepas tsunami tersebut, melepas badai tersebut. Ini sudah kita ukur, dan ini sudah kita tangkap, real bisa kita pegang, maka secara sunnatullah seharusnya badai bisa ditekan. Kemudian tidak cukup dengan itu pun kami tambahkan juga di sekretum tersebut, yaitu growth factor. Kita lihat ketika terjadi damage, kerusakan, kita butuh proses pembangunan, butuh pasir, butuh semen, butuh segalanya. Kita lihat VGF, itu untuk membangun vaskuler, VDGF, untuk pembangunan gedung-gedung, dan seterusnya. Malukulnya demikian tinggi. Dan kita tangkap bukan hanya ekstrak makhluknya langsung yang kita tangkap. Kami kurang yakin, maka kita lihat di level DNA-nya, betulkah dia terekspresi? Itu kami kotakan warnanya begitu tinggi sekali. Ini level genetik ini. Ekspresinya memang muncul ketika kami hypoxic. Maka Bapak-Ibu sekalian, untuk itu, bangsa kita ketika ingin melakukan optimasi suatu sekretum, menggunakan teknik hypoxic. Monggo, silakan izin ke kita, nanti kita berikan izin demi anak bangsa ini. Slide. Ya, sekretum hingga detik ini untuk dilakukan di dunia, belum pernah dilakukan, saya kira. Maka mungkin ini yang pertama kali di dunia mungkin. Mungkin, ya, semoga ini berhasil nanti. Slide. Slide, silakan. Ya, kesimpulannya, jadi sekretum itu memang aman, karena dia small molecule, ukurannya kilodalton, sebagai ilustrasi, saluran ginjal, glomerulus itu ukurannya 40, kita tembus di angka 5, sehingga dia aman-aman saja ke tubuh kita. No rejection, karena dia tidak mengekspresikan MHC2, tidak akan dikenali oleh tubuh kita. Dan dia membawa transporter kargo, dia membawa VGF, DGF, dan seterusnya. Dan terutama IL-10 yang akan mengontrol si cytokine stone. Slide. Slide. Ya, ini proyek kami, kami melakukan multi-center di Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, kita melibatkan 9 hospital, ada Karyadi, ada Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Angkatan Udara, RSS Padi, Angkatan Darat, dan seterusnya. Slide. Ini saya sebagai principal investigator dengan anggota kami, ada Dr. Sugeng, Insya Allah nanti akan menyampaikan hasil uji klinis kami. ada Jenderal Nana di situ, di Angkatan Darat, ada Kolonel Berlian, Direktur Rumah Sakit Angkatan Udara, kemudian ada Pak Kombes, Dr. Farid, Rumah Sakit Bayangkara, dan Dr. Danu, Dr. Antonio, Dwi Antonio, dan seterusnya. saya kira, slide. Sedikit lagi, ayo. Ya, ini ethical clearance, kami lakukan proses secara legal. Jadi, kita telah mendapat ethical improvement, kemudian dari Balit Bankes, dari Kemen Ristek Menkes, juga sudah diberikan surat persetujuan untuk dijalankan di Indonesia. Slide. Ya, ini produk-produknya, seolah, sudah kami jelaskan tadi. Slide. Ya, slide sedikit. Sedikit lagi, jalan. Ya, saya mohon waktu, cuma sedikit saja untuk menyaksikan proses detailnya. Kecilkan saja. Kecilkan. Ya, ini ketika kita lihat sel hidup tadi. Ya, ini kita sedang melihat untuk menangkap secretome-nya. Ini kita lihat secretome yang sudah kami hasilkan. Ini kita menggunakan mesin cytogen filtration. ini yang kami sampaikan di dunia, di launching di akhir tahun. Jadi, kami berkesempatan mendapat alat ini. Karena ide besar pembuatan alat ini ada di SCCR, ada di kita. Jadi, alat ini hingga detik ini baru ada di Amerika satu, di Jepang satu, di ASEAN satu, tepatnya di Unisula satu. kemudian ini kita filtrasi secretome-nya, kita koleksi. Ya, itu hasil-hasil yang kami dapatkan secretome-nya. kita baca dengan cytokine Blosetermetri Analisis. Kita ingin melihat, menguji, betul gak kadar interlekin sepuluhnya sesuai dengan harapan kita. Jadi, ini secara science bisa dipertanggungjawabkan. Karena kami uji. Itu nilai-nilainya. Dan kami diskusikan juga dengan tim kami. Jadi, kami menggunakan APD ini 2018, dua tahun yang lalu. Sebelum ada COVID-19, kita sudah pakai begini sebenarnya. Ini yang kami lakukan. Baik, demikian. saya kira terima kasih, Kamiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pembicaraan pertama. Baik sekali tadi. Bapak-Ibu, peserta webinar, silakan, kalau ada pertanyaan, klarifikasi, bisa nulis di chat. Untuk selanjutnya, pembicaraan kedua dan ketiga, kami tunda. saya kembalikan pembawa acara. Sudah siap ditempat. Kami persilakan. Baik, terima kasih, dok. Baik, hadirin semuanya, pemirsa, atau peserta webinar dimanapun Anda berada. Kita akan memasuki sesi keynote speech. Pada kesempatan ini, kepada yang terhormat, Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIB, kami persilahkan untuk memberikan keynote speech untuk webinar pada pagi hari ini. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dulu, yang mendengar suara saya, boleh angkat tangan. Oh, enggak ada. Oke. Suara terdengar dengan baik ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Para pembicara yang sangat saya hormati, keluarga besar, Runi Sula, dan seluruh peserta webinar hari ini, saya sangat senang menyambut baik. Beberapa hari ini, kami menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat, apa sebenarnya yang terjadi karena COVID ini. Ada banyak hal, satu kelompok tidak percaya sama sekali, mail, kecenderungannya double-double saja. Kemudian, anjuran-anjuran dari para dokter untuk bisa melakukan protokol-protokol kesehatan, tidak semuanya bisa berjalan dengan baik. Maka pemerintah mengambil langkah-langkah kira-kira bagaimana agar tindakan-tindakan yang mesti dilakukan dengan penegakan hukum. Karena ternyata banyak yang abaik. Maka, dunia sedang diliputi suasana yang semuanya tidak pasti. Ekonomi kemudian tersunduk pandemi ini, sosialnya juga punya masalah, dan kemudian nasib bumi ini hari ini betul-betul dipertaruhkan. Lalu bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini dengan bijak? Maka ada problem politik kesehatannya, ada problem politik ekonominya, dan ada problem politik sosialnya. Sosialnya kemarin sudah kita coba untuk bersama-sama kita kelola dengan baik. Mereka yang perlu mendapatkan bantuan, kita kasih bantuan, sampai kemudian bagaimana kekuatan masyarakat digerakkan agar saling menjaga. Maka kalau di Jawa Tengah kita buat Jogo Tonggo sebenarnya membangun, membangun kepercayaan diri, membangun relasi antar sesama, bagaimana kita mewujudkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, dan itu betul-betul dilaksanakan. Sekarang kita boleh ngomong kok siapa yang kemudian tidak tertular boleh angkat tangan. Kelompok mana yang tidak tertular boleh angkat tangan. hampir semuanya tertular. Meskipun demikian, masih ada yang berpikir bahwa ini konspirasi. Masih ada yang berpikir ini politis. Masih ada yang berpikir ini tidak nyata. Saya tidak mengerti. Padahal kalau kita bicara sejarah, kita bicara sejarah bagaimana kemudian penyakit ini ada di bumi, mungkin yang mahasiswa, mungkin yang peneliti sudah banyak baca buku. Tapi ada buku yang sangat menarik. Jodohnya Sapiens yang kedua Homo Deus. Dua buku ini ditulis oleh Profesor Harari. Profesor Harari ini menulis bagus banget, menceritakan bagaimana sejarah umat manusia, bagaimana perang terjadi, bagaimana penyakit terjadi, bagaimana saat itu cacar membunuh banyak orang, bagaimana penyakit gula lebih banyak membunuh daripada perang. Bagaimana kemudian penyakit-penyakit mempengaruhi dunia dan kemudian terjadilah perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi. Sejarah sudah ada. Maka katanya orang belajar sejarah itu biar bisa bijaksana, mengambil keputusan pada hari ini. Karena sudah belajar pada masa lalu. Peribahasannya tidak boleh masuk kepada lubang yang sama. Nanti dianggapnya keledai. Nah, teman-teman, Bapak-Ibu, sebagai pengantar inilah kemudian saya sampaikan. Lalu bagaimana kondisi hari ini? Hari ini anak-anak bangsa semuanya dipanggil. Kira-kira kalau negara boleh membunyikan trompetnya, membunyikan speakernya, negara akan teriak, hai anak-anak bangsa. Saatnya kita peduli pada Ibu Pertiwi. Saatnya kemudian kita memberikan, bukan mengambil, memberikan sesuatu pada Ibu Pertiwi. Lalu peran itu semua diambil. Yang mengerti ekonomi, silakan bagaimana memeras otak, membangun cecaring, membuat rencana aksi, dan mengeksekusi. Agar ekonomi tetap berjalan, oh kita tidak kerepotan, hidup berjalan dengan baik, dan manusia bahagia. Yang sosial-sosial, ahli sosial, silakan. Pak Ganjar, sebagai gubernur, diperintahkan untuk melakukan penegakan hukum. Nanti dulu, nanti dulu. Mau diapakan? Yang tidak pakai masker, yang berkerumun, yang tidak taat protokol, mau kita apakan? Mau kita penjara? Mau kita denda? Denda berapa? 50 ribu atau 100 juta? Apakah polisi semua akan dikerahkan semuanya? Tidak. Nggak bisa. Sosiolog, antropolog, psikolog, saya undang semuanya, budayawan, agamawan. Ini bagaimana kita menghukum rakyat kita? Agar kemudian dikterin efek-efek jadanya bisa kita lakukan. Maka ternyata tidak mudah. Ada yang membuat perda, ada yang membuat perbu, perwali, pergub, termasuk saya membuat. Tapi bagaimana kemudian kita menegakkan? Mana yang lebih pas? Menghukum atau menyedukasi? Maka yang punya ilmu ini, sekarang Indonesia membangun. Untuk apa? Untuk menyelesaikan. Yang ahli teknologi informasi, yuk kita bicara data. Teknologi informasi bisa nggak untuk melakukan tagging? Semua diminta. Semua diminta. Nah, saya ingin masuk pada isu yang hari ini. Lalu bagaimana tentang politik kesehatan? Kemarin sudah ada yang diperiksa polisi. Gara-gara seorang artis di Youtube-nya, sebagai Youtuber tentu saja, mengundang Profesor yang ternyata katanya bukan Profesor. Jadilah masalah hukum. Jadilah masalah hukum. Kedua menarik kemarin di lonceng Universitas Air Langga dengan kasar menyampaikan, sudah ada obatnya. Hari ini menjadi diskusi. Maka Uni Sola dan beberapa tim sudah pernah datang ke rumah saya menjelaskan teorinya, risetnya tentang Stem Shelling. Dan ini sudah diperbincangkan lama. Maka saya ingin mengerucut di sini. Waktu saya diminta menjadi pembicara di Lemhanes beberapa hari yang lalu saya sampaikan. Saya ceritakan kasus kawan-kawan tim dari Uni Sola ini. Saya ceritakan. Mereka luar biasa, punya data sains yang bagus, punya prosedur penelitian yang oke, hasilnya belum sih terlihat tuntas, tapi prosesnya mulai menunjukkan hasil. Saya kira kaedah ilmiah, kaedah kesehatan semua sudah diikuti. Pertanyaannya, ini saya lihat wajahnya wajah kita, namanya nama kita, berbahasa-bahasa kita. Adakah mereka bisa punya ruang untuk bisa mendapatkan itu? Kalau saya berpikirnya, anak-anak hebat, anak-anak bangsa yang hebat semacam ini, mesti berhak mendapatkan ruang, mendapatkan kesempatan, dan mesti mendapatkan perlindungan. Kalau kita bicara intelijen, maka yang seperti ini, intelijen harus mengambil. Maka ketika kemarin BIM turun tangan, sudah betul. TNI Polri turun tangan, sudah betul. Kalau kemudian kita bisa tertutup bicara soal ini sampai pada hasil, maka selama proses, orang-orang ini harus mendapatkan perlindungan. Kalau tidak bahaya, karena kita tidak pernah tahu, adakah kompetitor di luar sana yang kemudian sedang beradu? Sama layaknya. Kenapa mobil tenaga surya tidak laku hari ini? Atau belum laku? Atau mahal? Kenapa kemudian Indonesia tidak memilih sistem transportasi masal? Kenapa mesti pakai mobil? Kenapa? Kenapa mobil-mobil yang diproduksi dalam negeri biasanya tidak mulus-mulus saja? Karena ada pesaing. Saya kira di depan Unisula yang sering banjir itu, kalau kita lihat berapa mobil yang lewat, boleh dicek produksi terbesar dari mana? Mesti dari Jepang. Mesti dari Jepang. Apa artinya? Ketika kita mau pakai mobil kita sendiri, memangnya yang dari Jepang akan diam saja. Pasti tidak. Akan saling mempengaruhi dengan berbagai argumentasi. kualitaslah, hargalah, BBM iret atau tidak iret. Atau kalau kita switching kepada mobil listrik, berapa part, komponen yang dibuat oleh Jepang, yang dibuat oleh Jerman, produsen-produsen mobil besar ini, yang kemudian mereka harus melay off memphk karyawannya. Saya kemarin harus ngobrol sama orang Jerman. Tidak mudah untuk switching. Meskipun Tesla sudah bisa membuat itu, tapi siapa yang menyediakan infrastruktur? Tetap saja pom bensin. Kita tidak siap dengan charger di pinggir jalan. Stimulus keputusan menjadi penting. Sama dengan politik kesehatan. Ketika ini terjadi, maka sebenarnya yang saya bayangkan memang, segera anak-anak bangsa mengambil inisiatif. Apakah obat? Obatnya apa saja? Apakah peralatan? Peralatannya apa saja? Sehingga masker mestinya barang gampang yang harus kita buat. Karena kita punya pabrik tekstil banyak. Mestinya APD bukan masalah. Mestinya orang-orang pinter kita, anak-anak bangsa kita, terguruan tinggi yang hebat, dokter-dokter yang luar biasa, insinyur-insinyur yang luar biasa, mesti bisa buat ventilator meet in Indonesia. Mestinya juga hari ini mendapatkan sekalian puritas. Ketika kemudian kita bisa melakukan revocusing anggaran besar-besaran, yang saya bayangkan dan saya sampaikan kemarin di LEM ANAS, karena saya bersama Pak Dirjen Dikti, Dirjen Rizad, disampaikan berapa Pak Gufron biayanya? Kurang lebih 90 miliar. Itu saja sudah menjadi banyak hasil dari risetnya. Kenapa tidak 10 triliun? Kalau 10 triliun dalam kondisi yang darurat seperti ini, dan kita bisa mengalokasikan APBN saja 690-an, maka buat saya 10 triliun kecil. Untuk kondisi kedaruratan. Sekali lagi, untuk kondisi kedaruratan. Maka peran peneliti, maka peran intelektual, maka peran laboratorium, maka peran orang-orang hebat seperti hari ini yang muncul, menjadi sangat penting, untuk cepat, sekali lagi, untuk cepat merespon pandemi ini. Maka kita hanya bisa tepuk tangan dan gumun ketika melihat Tiongkok tiba-tiba membuat rumah sakit yang hanya waktu berapa? Satu minggu? Sepuluh hari? Dengan cepat sekali. Dengan sangat cepat sekali. Konsolidasinya dilakukan. Kita belajar sekarang. Nah dalam kontak ini, saya tidak ngerti ilmunya, maka tadi ketika dipaparkan, saya mengikuti sebentar, dan saya cukup pusing, langsung rambut saya putih semuanya. Karena tadi saya lihat selnya apa, waduh, sudah pusing saya. Tapi tugas saya adalah bagaimana kemudian mengapresiasi ini, membantu mana yang mungkin bisa kita bantu untuk kita bisa selesaikan. Para dokter kalau ada di sini, mahasiswa kedokteran kalau ada di sini. Saya itu kemarin ngobrol dan menyampaikan, kenapa ya, maaf, maaf, kalau ada pasien yang meninggal, kita tidak riset. Karena pandemi ini adalah setting ulang besar-besar. Pandemi ini adalah riset besar-besar. Great Research and Great Reset. Maka saya bayangkan sebenarnya diambil sampel dari beberapa, maaf sekali lagi, yang meninggal, diotopsi. Kenapa tidak ada yang melakukan? Satu pun belum pernah saya dengar. Saya sampaikan tidak pernah ada sambutan. Saya mau perintahkan juga, ini tidak dalam kewenangan gubernur. ketika kemudian risetnya bisa dilakukan, saya membayangkan ketika orang dibedah, diotopsi, dilihat yang diserang apanya. Perdebatan dunia kesehatan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Maka kalau kemudian pada hari ini ada satu pikiran, riset yang sedang berjalan ongoing proses, dengan model stem cell, dengan hasil yang baik, mustinya ini adalah salah satu. Salah satu dari kekuatan bangsa, kedaulatan bangsa yang dimiliki untuk menentukan nasib sendiri dalam politik kesehatan untuk membereskan. Kalau lah nanti muncul yang lain, oh ini obat, silahkan, obat boleh. Kalau lah mungkin menemukan lagi yang lain, monggo saja. Maka kita akan sangat kaya sekali untuk bisa menyelesaikan ini. Dan kita tidak pernah kesulitan. Layaknya hari ini kita gagap dan kita sulit menemukan reagen yang ternyata pemasoknya adalah sangat sedikit sekali. Perusahaan-perusahaan yang sangat sedikit. Betapa bangsa ini kemudian sangat tergantung kepada mereka suplai-suplai yang terbatas. Mudah-mudahan webinar pagi hari ini akan bisa mencerahkan kita semuanya. Ada anak-anak bangsa yang hebat, yang sangat tekun, yang punya dedikasi pada merah putih, yang sedang berjuang bagaimana dengan kekuatan asli dari kita sendiri membantu menyelesaikan persoalan bangsa ini. Saya doakan sukses, saya doakan lancar, saya doakan berhasil, dan saya doakan ini bisa mengedukasi semuanya untuk kita menjadi melek, dan kita hari ini tidak cukup bertindak biasa saja. Kita harus bertindak luar biasa. Selamat berseminar, mudah-mudahan manfaat. Saya doakan Bapak-Ibu, sehat selalu. Jangan lupa, selalu kampanye kepada orang terdekat dan orang-orang tercinta kita untuk menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ganjar Pranowo, SHMIP, yang telah memberikan dukungan, dengan support di acara webinar kita pada pagi hari ini. Dan Bapak Gubernur Jawa Tengah, di sini Uni Sula dengan SCCR saat ini, kami sedang memenuhi panggilan negara ini Pak, untuk ikut menyelesaikan dan ikut memberikan solusi dalam menghadapi badai COVID-19. Terima kasih Bapak sekali lagi, mohon doanya, semoga segala yang kita harapkan dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi umah. Seperti Uni Sulang ya Pak, itu membangun generasi khurumah dan kita bermanfaat bagi seluruh orang-orang yang ada di setelah kita. Terima kasih sekali lagi, Pak Ganjar, atas waktu yang telah disediakan. Selanjutnya, kami serahkan lagi kepada moderator untuk dapat melanjutkan pemaparan. Kepada dokter, dokter Haji Setiaw Trisnadi, SPKFSH, disilahkan. Terima kasih, terima kasih Pak Gubernur. Monggo Pak Gubernur, monggo Pak Gubernur, materlon. Ya, Mas, Mas, Ugang, makasih ya. Ya, materlon, Mas. Materlon, Mas. Ya, makasih, makasih. Bapak-Ibu, peserta webinar yang saya hormati, kita lanjutkan kembali, masih ada dua pembicara. Pembicara kedua adalah Profesor Amin Subandrio, dokter, PhD, spesialis MK konsultan. Beliau nanti akan menyampaikan tentang infeksi dan imunitas di dalam COVID-19. Perlu saya sampaikan kepada Bapak-Ibu, mohon maaf, mohon maaf Bapak-Ibu peserta webinar, karena sesuatu hal teknis, pembicara kedua nanti kita tempatkan di mundur di sesi yang ketiga. Sekarang pembicara ketiga tentang uji klinik ya, yang akan disampaikan oleh dokter Sukeng Ibrahim, Embiomed AAM. Beliau adalah peneliti di SCCR. Jadi peran skritum ini, beliau sudah trial, harusnya memang sampelnya sudah disiapkan 47 sampel ya. Ya, 47 sampel. Yang sudah terlaksana, baru tujuh ya Pak Direktur ya. Untuk itu kami persilahkan Pak Dr. Sukeng, waktunya 15 menit. Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrohabilalamin, La haula wa la quata illa bilahil alili azim amabang. Hadratil mutarom, Mas Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, Bapak Rektor, Mas Dekan Setio, para Profesor, Prof Amin, Prof Pratikso, Prof Edi Darmana, para dokter di forum dokter Uri Sula, semua senior, spesialis, dan researcher yang hadir pada kesempatan ini, juga teman sejawat dokter di seluruh Indonesia. Melawan COVID-19 hanya ada dua. Yang pertama, membunuh atau mengeradikasi virusnya. Yang kedua adalah melawan akibat yang terjadi karena intrusi COVID-19. Dan itulah yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, bahwa sebulan yang lalu, saya mendampingi principal investigator, dokter-dokter Agung Putra, menyampaikan temuannya. Beliau berbicara panjang lebar, dan Pak Gubernur mendengarkan denangan seksama, meskipun setengah jam kemudian, rambut beliau putih, dan tambah pusing. Tapi sederhananya begini, 20% penderita COVID-19 ini terkena badai sitokin. Akibat badai sitokin tersebut, paru dan multi-organnya rusak. Jadi, desain dari uji klinik ini adalah mengobati para pasien di ICU yang terkena moderate dan severe ERDS, atau acute respiratory distress syndrome. Jadi, sangat aneh kalau ada sebuah penelitian yang mengklaim menyelesaikan berapapun akar masalah, tapi tidak mengobati pasien ini. Itu yang disebutkan oleh Pak Ganjar tadi, tapi saya ingin kembali ke fokus ini. Ini adalah kriteria inklusi dari penelitian yang PI-nya adalah dokter-dokter Agung Putra. Kehormatan bagi saya, meskipun saya kakak kelas beliau diundip, tapi beliau sekarang senior saya. Dan ini suatu kehormatan bagi Nusula, karena harus saya katakan, untuk uji klinik terapi secretum, ini adalah pertama di dunia. Untuk stem cell, dilakukan oleh dokter Camilla Lombardi, dilakukan oleh dokter Elia Bari, dan Andrew McCarthy dari Irlandia, dari Italia, dan dari Bethesda Neville Hospital, serta Miami Memorial Hospital di Amerika Serikat. Kriteria yang utama tentu pasiennya haruslah terdiagnosis RT-PCR positif. Kedua, keluarga pasien setuju, dan ketiga, terpasang ventilator, atau CPAP, atau PEP, atau juga dipasang high flow nasal kanul. Jadi kalau berbicara, 80 persen pasien di sana orang tanpa gejala, tidak ada gunanya kita ubati. Kita beri vitamin C, vitamin D. Kalau tadi Pak Dekan menyampaikan, ada kontrol terapi, pasien-pasien seperti ini, bahkan dengan minum air putih, insya Allah sembuh. Kemudian, kriteria selanjutnya adalah IRDS, riwayat COVID-19 satu atau lebih, dan kriteria COVID-19 sedang dan berat, menurut Persatuan Dokter Paru Indonesia. Pasien akan kami drop out bila muncul reaksi alergi, meskipun theoretically tidak mungkin, karena pasien ini diberi sekretum dengan ukuran di bawah 50 kilodalton. Jadi ACCR atas rejeki dokter-dokter Agung punya satu alat yang namanya tengan chair flow filtration. Bisa memilah alat tanpa sentrivugasi ultra sebesar di bawah 50 kilodalton. Para dokter tentu tahu bahwa di bawah 50 kilodalton itu akan langsung lolos dari glomerulus. Drop out-nya adalah juga bila terdapat perburukan serta keluarga pasien menyatakan mundur. Jadi ini adalah kerangka besarnya. Pasien COVID-19 yang telah lolos kriteria inklusi, akan kita beri terapi tambahan dari terapi standar dengan sekretum hypoxia dari mesenkimal stem cell. Kemudian kita bandingkan dengan terapi standar, N dari penelitian ini adalah minimal 17. Tapi ACCR memutuskan untuk mencapai angka 47 supaya akurasinya makin tinggi dan errornya makin kecil. Ini adalah instrumen penelitiannya. Yang paling sederhana adalah diff count. Dari diff count tersebut kita akan nilai netrofil dan limfosit ratio. Dari NLR ratio tersebut kita bisa memantau keadaan septic shock seorang pasien. Skor sofa, tentu alat PCR COVID-19, fotothorax antroposterior. City scan dilakukan bila memungkinkan. Karena sangat susah melakukan city scan pada pasien yang sudah positif COVID-19. Nah yang utama secara molekuler adalah si reaktif protein. Di masa lalu si reaktif protein ini untuk menilai tingkat radang dari jantung. Tapi kemudian terbukti si ARPI ini bisa menilai badesitokin secara umum. Tentu kita menilai BGA untuk melihat PO2-nya dan PF rasionya. Menurut BerlinScore, PF rasio di bawah 200 adalah sedang, di bawah 100 adalah berat. Jadi kami memutuskan memulai pada PF rasio sedang sampai berat. Tetapi kenyataan di lapangan, nanti akan saya tunjukkan pada hasil uji klinik kami, ada suatu PF rasio yang semula normal, tidak ringan sekalipun tapi normal, dalam 24 jam tiba-tiba jatuh ke sedang. Dan yang sedang bisa jatuh ke berat. Nah disinilah peran sekretum isolat yang ditemukan, PI Dr. Agung Kutra itu akan terjadi. Jadi sederhananya, CD4, CD8, NK cell, cytokine, AL6, TNF, akan diperiksa pre dan post-nya setelah penelitian ini berlangsung. Karena sayang sekali, dari semua rumah sakit tempat uji klinik ini yang telah diizinkan oleh MENKAS, belum ada satu pun, yang memiliki cytokine bit array flow cytometry. Syukran untuk CS-SCR Unisula. Take home messages dari case report yang bisa saya sampaikan, minimum randomized control trial kami adalah 17. Namun SC-SCR menargetkan 41-47 pasien. Mengingatkan waktunya, dokter. Ya, setengah menit lagi, mas. Satu menit lagi. Tentu belum bisa disimpulkan. CRP 5 dari 6 pasien turun secara signifikan. Dedimer 4 dari 6 pasien turun secara signifikan. Survival rate-nya 4 dari 6 pasien. Interlekin dan molekuler marker lain akan diperiksa di AC-CR, pre dan pasta terapi. Adendum yang kami usulkan kepada Ethical Committee adalah ada 3 dosis. 3 x 3 cc, 72 jam. 3 cc, 3 cc, 1,5. Dan 2 x 3 cc, semuanya dalam IV. Protokol inhalasi dilaporkan menjadi sangat berisiko menurunkan SPO2 menurut para SPP dan intensivis. Dan yang terakhir adalah pengembangan lokasi trial site ke Rumah Sakit Umum Daerah Rembang serta Rumah Sakit Atatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya. Demikian Mas Dekan, para Profesor, Guru Besar. Terima kasih. Wawahul muwafiq ila kuamit teriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sukang Ibrahim atas paparannya. Yang selanjutnya adalah pembicara terakhir. Profesor Amin Subandrio, Dr. PSG, Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan. Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Eichmann Institute for Molecular Biology di Jakarta. Terima kasih Bapak moderator, Bapak Dekan, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mohon maaf. Saya terpasah pontang-manteng dari satu Zoom ke Zoom lain. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu ke tim yang sudah mulai melakukan uji klinik ini, walaupun baru enam kasusnya dilaporkan. Tapi saya juga sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu, kebetulan secara tidak sengaja, saya mendengarkan ada laporan tentang uji klinik menggunakan secretum. Tadinya saya tidak begitu ngeh ya ini. Tapi setelah mengikuti beberapa saat, saya baru menyadari bahwa itu sebetulnya yang sedang dikerjakan oleh teman-teman saya di SCCR ini. Dan waktu itu karena informasinya masih sangat sedikit, kesannya terus terang banyak yang skeptis. Karena banyak informasi yang belum masuk, jadi baru sangat superficial. Jadi waktu itu saya sampaikan ke Dr. Agung juga, kalau bisa saya di-provide informasi lebih banyak tentang apa yang sudah dilakukan, mungkin ini nanti dalam pertumbuhan berikutnya dengan Pak Menristek bisa diangkat supaya juga masuk dalam agenda penelitian untuk COVID. Tapi kalau Alhamdulillah sekarang ini penelitian sudah jalan, berarti sudah ada funding segala macam, it's okay. Tapi kalau misalnya nanti ini akan dimasukkan ke dalam rangkaian penelitian inovasi COVID, kita akan perjuangkan bersama. Ya, sebetulnya itu lebih penting kepada presentasi saya sebenarnya ini. Saya mau share sedikit slide, walaupun barangkali tidak terlalu mendalam ilmunya. sesuai tadi yang disampaikan, yang saya sampaikan adalah sedikit mengenai infeksi dan imuniti terkait dengan COVID-19. Ini juga sebenarnya pernah saya sejajikan mungkin 2-3 bulan yang lalu. intinya adalah bahwa karena banyak pertanyaan, kapan seseorang itu bisa ketularan? Karena kalau kita lihat sekian banyak orang yang terpapar, tidak semuanya sakit, tidak semuanya tertular, dari sekian banyak yang tertular tidak semuanya sakit berat, kemudian yang sakit berat itu tidak semuanya juga meninggal. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Dan kalau kita hasil mati sebetulnya bisa dibagi menjadi 3 faktor, yaitu risiko terjadi infeksi adalah virulensi dikalikan dosis dan dibagi dengan imuniti. Artinya kalau imunitasnya bagus, insya Allah walaupun ada virusnya, tidak sakit atau tidak berat. Kecuali kalau terpapar dalam dosis yang besar. Misalnya teman-teman yang kerja di rumah sakit itu, walaupun kecil-kecil, tapi karena sabun hari akhirnya menerima dosis yang besar. Nah terkait dengan virulensi, sampai saat ini belum ada data signifikan bahwa ada virus COVID-19 yang sangat virulensi atau tidak virulensi dan sebagainya. Kurang lebih virulensi sama, tetapi ada beberapa faktor memang yang mengaruhi. Jadi kalau kita cermati lebih dalam, yang terkait dengan virulensi ini sebutnya lebih dikaitkan dengan transmisibilitinya, yaitu kemampuan si virus untuk bisa menginfeksi sel manusia. Dan ini dikaitkan dengan mungkin ibu-ibu dapat sekalian belakangan ini mendengar apa yang dikhawatirkan sudah terjadi di Malaysia dan Filipina, yaitu mutasi di posisi 6.14 dari aspartic acid menjadi glycine, D menjadi G, dan itu memang sudah beruang bulan yang lalu dikaitkan dengan peningkatan kemampuan virus itu untuk menginfeksi orang berikutnya atau subjek berikutnya. Tapi ternyata itu masih lebih banyak datanya dari in vitro, artinya kalau di laboratorium memang terbukti demikian, di kultur sel, tapi data dari manusia memang belum begitu kuat, tapi tetap harus kita waspadai. dan saya juga sudah mencermati virus-virus yang sudah dilaporkan dari Indonesia, baik yang dari Eikman, dari UNER, maupun dari teman-teman di Jawa Barat, mutasi yang terjadi di virus yang ada di Indonesia itu ternyata tidak ditemukan. Itu mutasi yang D menjadi G di posisi 6.14. Faktor berikutnya adalah masalah morbiditas dan mortalitas. Ini juga dikaitkan dengan banyak-banyak faktor lagi. Di sisi lain, dosis itu sangat dipengaruhi oleh konsentrasi virus dan juga time of exposure. artinya kalau kita berada di ruangan tertutup, ventilasinya buruk, maka kemungkinan konsentrasi virus akan semakin lama semakin tinggi. Oleh karena itu, kita sarankan untuk memeriksa kembali sistem tata udara di ruangan-ruangan kita. Kemudian kalau kita lihat di faktor imunitinya, saya kira tadi Dr. Agung dan pembicara sebelumnya sudah membahas ini lebih banyak mengenai imuniti. awalnya yang paling penting, yang paling berperan sebetulnya unit imuniti. Ini yang banyak sekarang menjadi bahan diskusi, termasuk bagaimana kita meningkatkan unit imuniti itu dengan mengkonsumsi suplemen, termasuk jamu-jamu yang tradisional ini. Nah, meningkat lebih lanjut lagi, tentu kekebalannya yang berperan tentu ada kekebalan humoral dan kekebalan seluler. Ini kita semuanya sudah paham pastinya ya. Jadi intinya adalah kalau kita selalu ingat rumus sederhana ini, virulensi dikali dosis berbanding imunitas, maka kita bisa memahami sebetulnya risiko-risiko seseorang untuk terjadi infeksi itu banyak sekali. Tadi juga disinggung saya sempat mengikuti sebagian, salah satu penyebab kematian salah satu subjek itu adalah karena infeksi. Itu mungkin infeksi nosokomial dan sebagainya yang seringkali memang pengobatan berhasil tapi pasien meninggal karena infeksi, karena sepsis yang tidak terkendali. Baik. Nah, tentang virus saya nggak akan bahas lagi karena ini pasti sudah banyak dibahas. ini hanya memperlihatkan bagaimana mutasi yang terjadi di dunia ini. Kita, Alhamdulillah, virus-virus yang ada di lingkungan Asia ini, mutasinya itu paling sedikit dibanding dengan virus yang beredar di Eropa atau di Amerika. Dalam perjalanannya juga demikian, di bulan Januari pada awal-awalnya memang mutasi di identifikasi di Asia lebih banyak karena saat itu laporan dari negara lain belum banyak. Tapi setiap dua minggu diamati, ternyata sampai dengan akhir Februari sudah berubah mutasi terbanyak terjadi di Eropa. Jadi kita bisa melihat kasus-kasus yang bertambah dalam waktu singkat itu terjadi di beberapa negara di Eropa. Nah, dikaitkan dengan topik hari ini, saya kira ini juga sudah dibahas, saya kira ya, kita mengenali fase-fase atau stage yang terjadi di kasus-kasus yang terinfeksi COVID ini. Pada awalnya atau sebagian besar ini berada di early infection, di mana sebagian besar gejala yang muncul itu karena respons langsung terhadap virusnya. Tetapi dalam perjalanan penyakitnya, kalau sudah berkembang menjadi pulmonary phase, ini respon tubuh terhadap virus itu pengaruhnya semakin besar. Jadi inflammatory response ini pengaruhnya semakin besar kalau perjalanan penyakit semakin lanjut. Apalagi kalau sudah stage ketiga, hyperinflamation phase ini juga menjadi penting. Mungkin, ini yang saya ketahui dari pengamatan di grupnya yang melakukan terapi plasma convalesens, ya, saya kira wajar, plasma convalesens itu sebetulnya hanya bermakna atau efeknya itu sangat signifikan kalau masih di viral response phase. Karena memang plasma convalesens itu tujuannya adalah karena ada antibody-nya, antibody-nya ditujukan untuk mengeliminasi atau mengimobilisasi virusnya. Kalau sudah virusnya sudah tidak ada, tentunya plasma convalesens sudah tidak terlalu bermakna, kecuali kalau kita memanfaatkan berbagai substansi yang ada di plasma tersebut. Sehingga tadi saya sempat dengar, akan disinggung kemungkinan kombinasinya antara plasma convalesens dengan terapi sekretum, itu saya kira satu rekomendasi yang yang perlu diperhatikan. Tentu harus dibuktikan secara ilmiah, sehingga tidak terjadi kon ribut-ribut seperti sekarang ini. Baik. Hal berikutnya, saya akan lebih banyak menyajikan terkait dengan nanti kekebalan di populasi sebetulnya. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanannya antara viremia dengan munculnya respons antibody, ini memang satu hal yang harus kita cermati, kita fahami. kita lihat di sini bahwa viremia itu akan terjadi di hari-hari pertama simptom, ketika sudah ada onset, bahkan mulai sebetulnya dari sebelumnya. Tapi kita tidak tahu berapa hari, bisa dua hari, tiga hari, atau bisa 14 hari. Karena masa inkubasi terpanjang saat ini dianggap 14 hari, walaupun ada yang dilaporkan sampai 25 hari. Nah, kita lihat viremia ini akan segera turun dalam satu minggu sampai 10 hari. Baru mulai reaksi pembentukan antibody, IgM, IgG. Kita lihat IgM-nya muncul dan IgG-nya muncul. Tapi juga ada fenomena yang aneh di COVID-19 ini. Di beberapa kasus ditemukan pembentukan antibody IgM itu belakangan dari IgG. Atau setidaknya dideteksinya bisa belakangan. Itu yang tidak lazim. Sehingga itu seringkali menyulitkan ketika orang menggunakan serologi ini sebagai perdoman untuk melihat perkembangan penyakit seseorang. ini yang tadi saya sebutkan. Jadi di beberapa kasus IgM muncul belakangan dari IgG. Baik, karena waktunya terbatas, saya akan masuk ke herd immunity. Saya kira teman-teman juga sudah sangat memahami. Intinya adalah herd immunity tercapai apabila sebagian besar dari populasi itu memiliki kekebalan terhadap penyakitnya. Sehingga dia digambar sebelah kanan ini, kalau ada seorang yang terinfeksi, maka yang terkena hanya mereka yang belum kebal, sedangkan yang sudah kebal, yang kuning ini, sudah memiliki kekebalan dan mereka tidak sakit dan tidak menjadi sumber infeksi bagi yang lainnya. Berbeda dari yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri, kalau populasi itu tidak memiliki kekebalan, maka satu orang bisa meluarkan ke dua orang atau lebih dan kemudian dua orang ini akan meluarkan ke lebih banyak lagi. Nah, konsep ini sebetulnya yang kita harus cermati. Jadi, herd immunity itu bukan konsep menceburkan orang ke dalam populasi yang terinfeksi, tapi mengupayakan agar lebih banyak orang yang memiliki kekebalan. Jadi, gambarannya lebih rinci seperti ini. Kalau sebagian besar belum punya kekebalan, maka kalau ada satu atau dua orang yang terinfeksi, maka cepat sekali seluruh populasi akan bisa tertular. Tapi kalau sebagian besar sudah memiliki kekebalan, yang kuning-kuning ini, maka yang kuning ini bisa melindungi mereka yang belum kebal, tidak menjadi tertular. Oke. Nah, herd immunity sebenarnya bukan konsep baru, karena ini sudah diterapkan di polio, measles, mumps, dan chickenpox. Saya yakin beberapa teman-teman di keluarganya, kalau ada yang sakit gondongan, putra-putrinya, biasanya anak yang lain dijadikan satu supaya ketularan malah, supaya terjadi herd immunity. herd immunity di keluarga tersebut. Oke. Waktu tiga menit lagi, Prof. Baik, terima kasih. Herd immunity itu paling bagus dicapainya, tadi saya sudah singgung, kalau bisa innate immunity. Jadi, kalau masyarakat itu bisa dihimbau untuk membangkitkan, memperkuat innate immunity itu paling bagus. Tentu kita juga bisa mendapatkan natural immunity dari maternal ataupun subclinical natural exposure. Nah, yang artificial immunity ini dicapai dengan vaksinasi atau dengan sekarang ada pendekatan namanya CHIM, Controlled Human Infection Model. Jadi, orangnya memang ditanda petik diceburkan ke satu lingkungan yang ada mikrobanya supaya dia terinfeksi. Tapi itu harus menyebabkan berbagai persyaratan dan risikonya sangat tinggi. Nah, terkait dengan herd immunity itu yang harus kita perhatikan adalah ada istilah yang lazim dipakai adalah reproduction number atau kita kenal sebagai R0. Kalau R0-nya itu 0 berarti dia tidak mengeluarkan ke siapa-siapa. Tapi kalau R0-nya 1 maka jumlahnya akan cukup stabil, tidak akan naik. Satu orang mengeluarkan satu orang, satu orang, dan seterusnya. Tetapi kalau R0-nya itu lebih dari 1, apakah dia 1,1 maka dia akan cenderung naik. Nah, yang terjadi saat ini baik di Jakarta maupun di beberapa kota lain ternyata R0-nya itu masih di atas 1, bahkan mungkin ada 2. Sehingga grafiknya masih terus naik. Saya akan lewatkan saja. Jadi ini satu studi yang dilakukan di India untuk mencapai herd immunity maka ada empat faktor yang perlu kita cermati di masyarakat yaitu susceptibility atau berapa persen masyarakat yang susceptible, kemudian berapa persen masyarakat yang exposed, berapa persen masyarakat yang infeksis, dan berapa persen masyarakat yang recovered. Nah, ini yang selalu harus kita cermati, karena saat ini sudah mulai ada kekhawatiran kapasitas rumah sakit itu sudah di bawah jumlah kasus yang ada, sehingga kalau ada pasien yang tidak mendapatkan fasilitas di tempat tidur di rumah sakit, tentu itu menjadi sumber infeksi bagi yang lainnya. Jadi, pendekatan yang dilakukan teman-teman di sini, saya kira akan sangat membantu untuk meningkatkan recovery, dan tentu mencegah jangan sampai rumah sakit itu over capacity. Ini berapa gambar bagaimana kita memantau apakah herd immunity itu akan tercapai atau tidak. Jadi, gambar ini sebetulnya menggambarkan berapa lama herd immunity itu dicapai, itu akan menentukan berapa besar populasi yang susceptible itu akan cepat menurun. Jadi, kalau ini gambar yang pertama ini, kalau herd immunity dicapai artinya 58 persen yang populasi terinfeksi dalam sekitar ini, dalam hari ini, maka kita lihat jumlah populasinya akan menurun dan ini jumlah yang sembuh. Tapi kita lihat yang bawah ini adalah yang exposed dan juga yang meninggal. Berbeda kalau gambar yang sebelah kanan atas ini, kalau herd immunity bisa dicapai ketika ketika baru 23 persen populasi terinfeksi maka kasus yang susceptible itu tidak akan terlalu drastis tapi akan terus melandai. Saya akan lewatkan jadi summary-nya untuk herd immunity ini ini adalah sebetulnya ingin kita capai saat ini dengan vaksinasi dan sebagainya. Ini yang idealnya kalau bisa 70 persen minimum dari populasi memiliki herd immunity dan herd immunity bisa dicapai dengan meningkatkan general immunity baik yang innate maupun yang natural tapi juga secara spesifik bisa dicapai dengan vaksinasi tapi mohon maaf saya share sekalian bahwa vaksin bikinan Indonesia mungkin masih setahun lagi baru jadi jadi mohon bersabar dan tetap menerapkan protokol kesehatan kita tidak menganjurkan menempatkan orang-orang di dalam situasi yang high risk dan kita saat ini mungkin masih harus menerima untuk hidup berdampingan dengan SARS-CoV-2 ini untuk jangka waktu yang cukup lama saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman mudah nanti bisa memancing diskusi terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Prof paparannya untuk selanjutnya adalah sesi tanya-jawab karena waktu juga yang membatasi sudah lewat kami sudah mencatat jating dari para hadirin ya serta untuk pertama untuk dokter Agung Putra ini ada 12 pertanyaan yang sudah dirangkum sendiri oleh dokter Agung mohon nanti bisa dijawab dari Pak Dokter Gustaman Satyo Pak Rian Bu Dokter Ana Dokter Maria Putri Rara ini yang dari Jepang Arief Radian kemudian Dokter Desi Dokter Ristiani Dokter Wahyu Endang Bu Wahyu Endang Bu Sri Dokter Sinta dan dari Dokter Drajat persilahkan Pak Agung untuk ditanggapi ya baik terima kasih Bapak moderator saya langsung dari sejawat kita yang di Jepang University Hiroshima mungkin ya baik kita berangkat pertanyaannya cukup menarik kenapa dokter Agung itu menggunakan sekretum apa sih kelebihan dari sekretum tersebut kita lihat pada kondisi saya ilustrasikan tadi ketika ada kejadian tsunami di Ancol di Monas tadi dimana sekeliling Monas itu terjadi stok terjadi sumbatan-sumbatan semua maka saat itu andai saya berikan SEMSEL SEMSEL pun tidak akan masuk ke wilayah Monas sangat sulit karena terjadi ada koagulasi sumbatan-sumbatan itulah kenapa saya berpikir 4 bulan yang lalu kami diskusi dengan teman di Malaysia dengan Yang Mei di teman-teman di luar mereka gak sepakat penggunaan SEMSEL dan hingga detik ini dari konsorsium SEMSEL internasional tidak merekomendasi penggunaan SEMSEL untuk di kondisi seperti SEPIER sekali lagi kita berhadapan dengan nyawa karena SEPIER kondisi yang pasien akan mengalami kematian karena itu jalan satu-satunya ketika terjadi sumbatan kita menggunakan small molecule soluble molecule itulah kita membaipas melewati molecule ganggang yang kecil tadi yang untuk menuju ke Monas pertanyaan yang kedua sekaligus ini yang terhormat guru saya Profesor Dr. Daat Taat juga sekaligus bertanya kira-kira serupa bagaimana dihipoxic dan seterusnya dan apakah ada epidemisnya kami sudah melakukan hal ini di 2018 proses ini tidak instan 2018 kami melakukan rekonstruksi bagaimana memapar mesin camel SEMSEL di dalam lab dan sudah kita publis di internasional skopus dan hingga detik ini banyak juga disitasi oleh para jurnal-jurnal luar ilustrasi yang saya yang kita bangun pada saat itu adalah bagaimana peran SEMSEL ketika kita lakukan teknik kita papar dengan medior inflamasi jadi saya mencoba menciptakan suasana badai pada saat itu di lab kita papar dengan berbagai molekul termasuk di hypoxic apa sih yang akan terjadi ternyata SEMSEL membalas dengan melepas antibadai tadi inteligen 10 karena itu kami yakin kenapa inteligen 10 ini menjadi lebih kuat dengan urayan adalah ketika kita hampir SEMSEL kita dalam kondisi hypoxic artinya hampir distress kita lebih tepat menyebutnya terjadi stress sel maka dia melepas protein HP yang kita tahu ketika kondisi dari darurat tersebut molekul-molekul kita diekspresikan begitu dominannya untuk melakukan folding fungsi supaya protein-protein tersebut lebih aktif itulah kemudian kami 2018 sudah berhasil mengeksplorasi bahwa hypoxic adalah salah satu teknik menjawab sekalian dokter ana teknik untuk mendapatkan molekul-molekul yang lebih poten lagi dan itulah 2018 kami patenkan teknik ini dan alhamdulillah sekarang keluar teknik ini itulah kenapa kita menggunakan molekul tadi Galgus menjawab pertanyaan beberapa pertanyaan tadi kemudian selanjutnya kenapa tidak menggunakan steroid steroid adalah desain semical yang dia tidak pernah tahu cara kerjanya kalau kita bisa papar dari paper saya saya ungkapkan itu bagaimana mekanismenya si Intellectin 10 melakukan supresi di level seluler dengan melalui jalur NFGB tadi terang bahwa tidak bisa dilakukan apple to apple dengan obat steroid karena steroid adalah makhluk yang tidak pernah mengenal sasaran namun si Intellectin 10 sekalipun dia molekul namun molekul ini diciptakan oleh makhluk hidup yang disebut mesin kamil semsel yang sudah dilatih disekolahkan komando dalam bentuk hypoxic jadi dia bekerja berdasarkan on target itu sudah kami paparkan kemudian pertanyaan lanjut berikutnya adalah bagaimana laki dan perempuan kenapa lebih banyak saya sudah ungkap itu di bulan februari waktu itu kalau tidak salah sempat viral beberapa komentar saya saya sampaikan di awal itu tua laki-laki dan seterusnya karena ada kaitan dengan hormal ada paper yang menyebutkan disitu bahwa ekspresi dari reseptor S2 sebagai pintu masuk dari si SARS-CoV-2 kenapa diabetik kenapa hipertensi karena reseptornya banyak disitu termasuk di hipertropi prostat pada orang-orang tua tadi saya kira ada ada dasar disitu benar menarik kenapa orang muda karena yang tua sudah masuk ke kandang yang tua sudah tahu diri pasien-pasien yang ini mengerti jadi yang gentayangan di luar adalah yang muda-muda mengapa yang muda padahal teorinya tidak ada saya menduga sekian bulan yang lalu pun saya sudah menduga adanya teori epigenetik epigenetik kita tidak punya data andai kita lakukan mapping genome the problem utamanya adalah ini sel saya setuju dengan prop amin DC sel DC kita lemah namun saya gak tahu apakah saya punya punya epigenetik terkait itu bapak ibu sekalian even though kita muda mestinya harus ada mapping genome di situ sehingga ketahuan oh dokter agung ini genetiknya begini resiko even though anda muda kita tidak punya data namun untuk menjawab tadi jelas dengan teori epigenetik terjawab itu kemudian berikutnya terkait dengan dosis ini saya kira nanti dosis CRP menurun bagaimana dan seterusnya ini dokter sugeng aja setelah kita nanti kemudian pasien positif komorbid ini bagaimana untuk dipulangkan saya kira dokter sugeng juga kemudian satu lagi yang sangat menarik adalah oh iya kesembuhan untuk meningkatkan kesembuhan sekretom dengan kondisi komorbid bagaimana saya kira karena data-datanya ada dokter sugeng juga hanya satu terakhir yang ingin saya jawab adalah ada satu pertanyaan menarik nih dokter agung kenapa tidak memberikan interleken 6 dan interleken 1 maaf mungkin pertanyaannya lebih tepatnya anti karena interleken 6 itu probadai sebagai badai sitokinnya jadi interleken 1 interleken 6 itu sebenarnya molekul yang probadai yang kita berikan adalah anti interleken 6 atau anti interleken 1 pertanyaannya adalah kenapa tidak anti interleken 6 ada obatnya teman-teman di klinis mungkin tahu menggunakan atempra atau apa itu ya itu 12 juta sekian namun kenapa tidak kenapa tidak efektif interleken 6 kita lihat anti problem besarnya bukan di interleken 6 mbak ibu sekalian problem besarnya adalah badai sitokin yang dibunculkan oleh sel-sel imun aktif makrupis dan seterusnya itu problemnya dia mengeluarkan interleken 6 interleken 1 dan grupnya masalahnya bagaimana kita memotong badai tersebut bukan lewat interleken 6 karena interleken 6 adalah faktor antaranya maka untuk memotongnya adalah jalur NFGB harus kita potong harus kita blok begitu baik di level atas maupun di level transkripsinya interleken 10 jawabannya saya kira kita bisa diskusikan lebih panjang lagi mungkin bisa baca paper saya mesin kemel samsel TNF interferon dan seterusnya ada di jurnal di interasol telah kita publis saya kira demikian Pak karena waktu juga ini terima kasih dokter-dokter Agung Putra MSC Med pertanyaan untuk pembicara kedua dokter Sugeng Ibrahim nyambung yang tadi Pak Agung sampaikan dan ini yang masuk catatan kami dosis pemberian skritum ini antara pasien satu dengan yang lain terdapat dosis yang berbeda apa dasar pengaturan dosis ini hanya satu pertanyaan dokter terima kasih jadi kenapa saya kemudian mengajukan usulan adendum kepada principal investigator karena yang berhak adalah principal investigator ini semata-mata adalah masukan dari teman-teman mulai dari tim dari profesor siapa Mas Agung yang di Medan saya lupa Profesor Sutomo ya Profesor Sutomo Dr. Ross kemudian beberapa DPCB di RSPAD jadi kalau kita memberikan dosis ini plain sama seperti yang disampaikan Prof Amin tadi bahwa viral load dari masing-masing orang itu berbeda jadi pengalaman kami dari teman sejawat kami di Medan manakala kita berikan full dosis penuh memang si RP-nya kemudian turun drastis badai sitokinya teratasi tapi apa yang terjadi manakala ada infeksi nosokomial tubuh sudah tidak mempunyai kemampuan untuk melawan jadi hati-hati bahwa sekretum ini pun seperti pisau bermata dua nah kenapa kami meminta memantau netrofil dan limfosit rasionya karena dengan netrofil dan limfosit rasionya kita bisa pantau tingkat infeksi atas bakteri kalau netrofil dengan limfosit rasionya mulai meningkat dari normal 5 sampai di atas 10 bahkan beberapa kasus kami temukan 20 saat itulah waktunya untuk mengerikan terapi sekretum menyambung dokter agung tadi kenapa tidak memakai aktemra saja aktemra hanya anti interlekin 6 bekerja dengan menghambat transportnya menghambat aktifasinya serta menghambat sinyal yang terjadi badel sitokin ini atas IL-2 4 6 8 bahkan TNF interlekin 10 yang dihipoksik dari sekretum tali pusat ini oleh dokter agung itu mempunyai kekuatan 120 picogram per desiliter jadi ini hampir 20 kali lipat interlekin 10 yang normal yang tidak hipoksik dan hampir 20 kali lipat kemampuan aktemra interlekin 10 ini adalah suatu kemokin anti-inflamasi yang bukan hanya menekan tapi menjajah seluruh kemokin radang celakanya kalau kita tidak kendalikan manakala kemokin radang kita tekan lalu ada nosokomial yang masuk penderita selamat dari covid tapi akan celaka karena infeksi nosokomial kami mengusulkan kepada prinsipal investigator ini adalah masukan dari para intensifis dokter danu spesialis intensif intensifisnya dari pransis dan swiss dokter kolonel basupi intensifis dokter suryo dokter retna intensifis dokter anton spkl bahwa pada saatnya nanti dosis harus taylor bagaimana mengukur taylernya dari nl rasio kemudian diikuti kultur itulah kenapa kami selalu memeriksa nl rasio memeriksa CRP memeriksa dedimer apabila ke depan setiap rumah sakit punya kemampuan dengan memiliki cytokine bait array dengan flow cytometry maka dasar pemberiannya adalah kadar cytokine demikian pak dekan terima kasih terima kasih dokter sudah jelas yang terakhir untuk prof izin prof menyampaikan ada tiga pertanyaan prof dari bu ika dari pak arif di jepang dan dari adisti bu ika bertanya tentang apakah ada strategi khusus penerapan herd immunity di indonesia untuk pandemi covid saat ini prof ada strategi khusus enggak untuk herd immunity yang kedua dari pak arif di jepang beberapa negara seperti asia memiliki kekebalan yang lebih dibanding di eropa apakah ada data di ikman mengenai hal ini yang ketiga bagaimana sifat virulensi dari covid 19 ketika menyebabkan infeksi kedua pada individu yang sama apakah tingkat keparahannya juga sama demikian prof pertanyaan dari audien terima kasih sebelum menjawab pertanyaan saya mau ini aja usul aja jadi kalau lihat kasus itu ada yang meninggal karena infeksi nosokomial mungkin jangan jangan lupa melibatkan clinical microbiologist dari awal siap 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 mau di izin prof kesulitannya pada batasan DPJP oleh BPJS prof jadi DPJP nya itu PK ya kalau kalau WAG saya gratis prof siap 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 oke makasih jadi pertanyaan pertama ini ada ada opini mengatakan bahwa beberapa negara misalnya di Asia mungkin kemungkinan memiliki kekebalan yang lebih dibanding negara Eropa ya sebetulnya setiap individu setiap latar bagang genetik juga memberikan reaksi yang berbeda-beda terhadap COVID ini memang saya pernah ditanya beberapa kali oleh bahkan oleh Dubes ketika dia mengamati mungkin dia mengharap kasus di Indonesia jauh lebih tinggi daripada yang ada sekarang dia ditanya kok Indonesia enggak cuma segini kasusnya apa punya kekebalan ya jadi memang ada ada faktor-faktor genetik di belakang susceptibility seseorang terhadap terhadap virus COVID-19 ini hanya saja kita juga mesti memperhatikan dua hal dari jenis virusnya dan juga genetik manusianya yang salah satu yang menarik adalah justru di negara-negara yang sedang berkembang salah satu teori hipotesisnya bahwa kenapa kok tidak terlalu tidak sebanyak orang-orang di negara maju yang kena artinya tidak secepat itu itu adalah karena teori kekebalan selain kekebalan innate immunity juga kekebalan seluler waktu itu pertama kali dinyatakan mereka yang pernah mendapatkan BCG itu kekebalan selulernya ternyata lebih tinggi daripada mereka yang sudah lama tidak tidak mendapatkan BCG sehingga innate immunity terutama seluler itu juga buruk bahkan di Indonesia saya kira baru minggu lalu ada satu grup teman-teman kita yang mengusulkan untuk memberikan vaksinasi polio orang polio vaksin kepada orang Indonesia untuk meningkatkan kekebalan seluler secara non-spesifik dan itu menurut literatur kekebalan seluler yang non-spesifik itu bisa menangkal COVID-19 tapi itu sekali lagi masih membutuhkan bukti yang cukup banyak kemudian pertanyaan kedua apakah ini dari putri FKG Unisula sifat fluensi dari COVID-19 ketika menyebabkan infeksi kedua pada individu yang sama apakah tingkat keparahannya juga sama memang ini terjadi walaupun tidak terlalu sering ada yang namanya reaktivasi dan juga reinfeksi reaktivasi itu artinya dia sebetulnya belum sepenuhnya sembuh virusnya masih ada kemudian virusnya kemudian menjadi bangun lagi aktif kembali tapi virusnya sama bisa juga dia sudah keluar dari rumah sakit ternyata kekebalan yang dia miliki itu tidak bertahan lama jadi kan kita harapkan kalau seorang sudah sembuh itu akan bertahan beberapa bulan itu juga teori yang dipakai ketika kita menggunakan plasma konvalesens diharapkan kekebalannya masih ada sampai beberapa bulan tapi ternyata pada beberapa orang kekebalannya tidak cukup untuk melindungi dia dari reinfeksi dan itu kembali backgroundnya adalah latar belakang genetik dari yang bersangkutan kemudian pertanyaan ketiga strategi khusus tentang imuniti strategi khusus tentang imuniti ya jadi dari sejak awal sebetulnya karena kita menghadapi dua situasi ini satu belum ada obat anti COVID-19 antivirus COVID-19 yang spesifik ya sekali lagi belum ada yang spesifik yang kedua vaksin yang spesifik juga belum ada ya nah jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan meningkatkan kekebalan yang non-spesifik ya jadi untuk meningkatkan kekebalan spesifik belum bisa maka kita membangkitkan kekebalan yang non-spesifik dengan dengan antara lain meningkatkan kekebalan tubuh secara umum dan juga kesehatan secara umum ini yang kemudian ditangkap dan dipasilitasi oleh Kementerian Ristek juga untuk menerima atau mendukung usulan-usulan penelitian yang mengembangkan suplemen jadi strateginya adalah karena karena belum ada obat dan sebagainya maka kita intinya meningkatkan kekebalan umum saja terutama yang seluler tadi saya sudah sebutkan ada upayanya dengan memberikan BCG atau oral polio vaksin yang OPV propulsinya sudah ada tapi kita masih kaji kembali bulan kemarin saya ikut rapatnya juga masih akan kita kaji kembali apakah betul OPV itu bisa meningkatkan kekebalan seluler dan juga apakah tidak mengganggu program imunisasi polio pada umumnya saya kira demikian jawaban saya sebentar ini terima kasih Pak Moderator terima kasih Prof kepada tiga pembicara Prof Amin Subantrio Dr. Dr. Agung Putra Dr. Sugeng Ibrahim terima kasih atas berbagi ilmunya semoga bermanfaat untuk umat insya Allah sedikit saya sempur bahwa terkait infeksi COVID-19 ini bahwa risk of infection itu bergantung pada virulensi dan edus ya dibagi imuniti dimana jika pada pasien yang mengalami infeksi berat itu sudah diteliti oleh kami dengan skritum memang uji klinis ini masih enam pasien karena sudah disiapkan sekitar 47 pasien namun demikian hasilnya trennya 4 banding 2 demikian simpulan dari acara pagi sampai siang hari ini saya selaku medraktor mohon maaf dalam menghantarkan acara ini jika ada kekeliruan sekali lagi terima kasih kepada tiga narasumber Prof Amin Subandrio Dr. Dr. Agung Dr. Sukeng Ibrahim semoga ilmunya bermanfaat sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang amin besoknya kami kembalikan ke pembawa acara terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik terima kasih kepada Bapak moderator Dr. Setio dan kepada seluruh narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu mungkin kita berikan apresiasi dari tempat kita masing-masing aplaus kepada seluruh moderator kita pada pagi hari ini terima kasih dan semoga pemaparan dalam webinar melawan badai COVID badai sitokin COVID-19 dengan tema peran sekretum mesensimal stem cell hipoksia dalam menekan badai dapat memberikan solusi dalam menghadapi COVID-19 yang telah banyak mengubah tatanan kehidupan kita khususnya bagi pasien COVID-19 dengan kondisi penyakit berat dan sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu ada pengumuman nanti ya dari Bang Jateng Syariah kami ingatkan sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh peserta webinar untuk dapat mengisi link daftar hadir yang telah disediakan kami berikan melalui chat untuk mendapatkan e-sertifikat yang akan kami kirimkan langsung ke alamat email masing-masing selanjutnya dari Bang Jateng Syariah Cabang Ujusullah yang akan langsung oleh Ibu Pimpinan Ibu Yoga akan mengumumkan 15 orang peserta webinar pada siang ini yang beruntung mendapatkan voucher senilai masing-masing 100 ribu rupiah untuk itu waktu saya berikan kepada Ibu Yoga selaku pimpinan Bang Jateng Syariah Cabang Unisullah disilahkan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu beserta webinar di pagi hari ini terima kasih atas perhatiannya atas partisipasinya di acara webinar yang diselenggarakan oleh program Doktor Unisullah dengan tema melawan badai sitokin COVID-19 disini Bang Jateng Syariah akan memberikan support berupa voucher pengganti dari kuota Bapak Ibu para partisipan ada 15 orang dengan nilai hanya 100 ribu rupiah ada 15 orang yang beruntung di acara webinar ini dan akan kami telah kami pilih 15 orang tersebut dengan nama-nama sebagai berikut dan nama-nama ini adalah yang tertera di Zoom maupun YouTube yang kami baca di acara ini yang pertama selamat untuk Ibu Layla Indah Wijayanti kemudian yang kedua Dr. Nani Widianingrum MSJ yang ketiga yang beruntung adalah Ibu Azizah Hikma Safitri yang keempat Dr. Azizah Retno Kustiah kelima Bapak Muhammad Abdul Jalil yang keenam Ibu Ika Rusdiana Ketujuh Dr. Nur Ana Kedelapan Dr. Maria Kemudian yang kesembilan Dr. Moh Agus Supriyono M.Kes Dan kesepuluh Bapak Ova Toifu Rohman Kesebelas Adalah Dr. Bustah Bustaman Satyo Kedua belas Dr. Arief Susanto Tiga belas Ibu Davita Taskiatul Maula Empat belas Bapak Zagirul Maula Dan yang terakhir lima belas Dr. Rosyawati Selamat untuk Bapak Ibu yang beruntung mendapatkan voucher di hari ini Terima kasih atas partisipasinya dan atas perhatiannya Sukses selalu untuk Unisula Mudah-mudahan webinar di hari ini bermanfaat untuk kita semuanya Bersama Bang Jateng Sariah Terima kasih atas perhatiannya Bang Jateng Sariah Hidup berkah sesuai Sariah Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Buiwaga Terima kasih atas dukungannya Terima kasih kepada Bang Jateng Syariah Unisula dan selamat sekali lagi kepada seluruh peserta yang beruntung pada kesempatan ini dan seluruh peserta seluruh hadirin seluruh pemirsa dimanapun Anda berada demikianlah seluruh rangkaian webinar melawan badai sitokin COVID-19 dengan tema peran secretum mesensimal stem cell hipoksia dalam menekan badai yang diselenggarakan oleh forum dokter Unisula terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta semoga bermanfaat dan marilah kita tutup seluruh rangkaian kegiatan pada pagi hingga siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih